Dalam sambutannya di acara Sertijab Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memperkenalkan para Forkopimda hingga jajarannya kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Ganjar juga mengapresiasi jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta stakeholder terkait, sehingga Jawa Tengah selalu menjadi yang terbaik dalam penanganan kemiskinan dan stunting. Ganjar berharap Nana Sujana dapat meneruskan program yang telah berjalan dan ia juga sudah berkomunikasi dengan Nana Sujana untuk tetap menjaga integritas dan melayani masyarakat. Saya percaya beliau lebih kesul dari saya dan mudah-mudahan bisa berjalan. Hanya dua saja. Tadi beliau sudah komunikasi dengan saya, beliau akan pertahankan satu menjaga integritas, dua melayani masyarakat. Udah jadi kunci. Yang lainnya insya Allah lebih gampang. Beliau sangat pengalaman soal itu. Sementara itu Nana Sujana mengaku akan mengabdi bagi masyarakat Jawa Tengah. Baginya, jawatan ini sebagai kepercayaan dari Mendagri dan Presiden serta amanah Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan. Capaian dan kebijakan yang baik akan diteruskannya serta akan menindaklanjuti sejumlah pekerjaan rumah yang ada. Dalam waktu dekat, biayanya akan berkoordinasi dengan internal pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta bersilaturahmi dengan stakeholder terkait untuk menjaga solidaritas. Tadi Pak Gajah menyampaikan masih ada beberapa PR yang harus dilaksanakan. Saat ini kita akan menghadapi beberapa kegiatan ataupun agenda yang cukup ke depan perlu menjadi atensi dan perhatian kami. Yaitu yang pertama, misalnya kita akan menghadapi pemilu, kemudian pilkada. Dan ini tentunya kami beserta Polkopimda ya, akan memaksimalkan pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini dapat berjalan dengan baik. Nana Sujana menegaskan apa yang telah dilakukan Ganjar Pranowo dan Tatsiasin Maimun selama memimpin Jawa Tengah telah meninggalkan jejak yang baik dengan tagline Boten Korupsi, Boten Ngapusi. Ganjar dan Tatsiasin juga memberi contoh kepemimpinan yang mengutamakan integritas.